Di video kali ini kita berada di Sate Tongseng, Sate Tongseng, Jogja. Ini dia tempatnya, kita akan berwisata kuliner di sini. Yang katanya Sate Tongseng, Jogja ini sudah terkenal di daerah sini. Oke, kita akan masuk ke dalam, kita akan mencoba makanannya, mencoba satenya nih friend. Yuk kita jalan ke dalam ya. Kita perjalan nih, oh ini ada yang jaga lahan parkir di Sate Tongseng, Jogja-nya. Malam Bang. Malam Bang. Dengan Bang apa Bang? Adi. Bang Adi? Iya. Bang ini Sate Tongsengnya buka dari jam berapa, tutup jam berapa nih Bang? Kalau hari biasa buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam ya Bang? Ini kebetulan rame nih hari ini ya Bang? Iya Bang. Memang setiap malam ini rame kayak gini nih Bang? Setiap malam Bang. Setiap malam ya Bang? Kalau di hari libur bisa menghabiskan 11 ekor kambing. What? 11 ekor kambing ya Bang. Oh berarti ini di sini yang dispesialkan itu daging kambingnya ini ya Bang? Iya, sate kambingnya. Sate kambingnya ya Bang? Karena kambingnya di usia di bawah setahun. Oh masih berarti kambing muda berarti ini ya Bang? Iya, sate kita sate kambing muda di sini. Sate kambing muda ya? Oke oke, thank you ya Bang. Ini aku jalan ke dalam dulu ya Bang. Iya. 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 Oke, ini dia depannya Friend. Ini kebetulan di depan Lagi Bakar satenya nih Oke sekarang kita sudah berada di bagian dalam dari restoran Sate Tongseng dan Jogjanya Ini di bagian tengahnya Lumayan rame nih pada malam hari ini yang makan dan minum disini Kita akan memesan Sate dan Tongseng Jadi Sate dan Tongseng ini merupakan dua makanan yang berbeda Dan yang memiliki khas masing-masing disini Oke ini di pesanan kita dapat bang Bang mau nanya deh bang Tadi bedanya Tongseng sama Sate apa nih bang Kalau ada yang Tongseng seperti apa Kalau Tongsengnya dimasak pakai kecap Jadi seperti pakai kuah gitu Iya kule Gimana Kuahnya kule gitu ya Oke gitu ya bang Kita mesan disini nih bisa dimix Bisa dimix ini ya kak Bisa dimix yang Sate Kambing sama Lembu ya Walaupun disini Andalan utama itu daging kambing ya Jadi bukan hanya harus daging kambing aja Bukan hanya harus daging lembu aja Tetapi bisa dimix nih ya Oke ini tentunya ada seperti ini Nah menunya selain Sate nih ada Soto juga Soto Nasi putih Jadi Kita mesinnya gak hanya harus memesan Sate aja Ada contohnya seperti Puseng Nah ini dia pesanan terakhir kita Tongseng ayam Jadi ini makanannya seperti ini Ini ada dua sih Tongseng ayam sama Tongseng lembu Jadi kita bisa mesan Kalau Tongseng ayam ini Harganya Rp20.000 satu porsi Satu porsi itu seperti ini Kalau Tongseng lembu Harganya Rp35.000 Jadi ya friends Nah ini bersama keluarga nih Ada Bang Noel Bang Kembar Halo Bang Halo Luar biasa Ada orang muda Ada kakak Retak, kakak Kembar Lagi makan apa nih Kak? Sate Lagi makan satu gonseng Gimana satunya? Ini Mantap Ini yang Soto Ini yang Soto ya Ini yang ayam Ini yang ayam goreng ya Ini yang ayam goreng ya Ini yang ayam goreng Oke ini ada Nantulang Ada tulang Ayam goreng Sate sate Gimana satenya? Enak nih Mak? Mantap Sate sapi Sate Mantap satenya lah Mantap Mantap ya Oke Ini Tongseng ayam Waduh Sungguh enak Ejan Ini yang mau saya cicipin Menak Terasa Pedasnya Terasa ada Garamnya Terasa Asamnya Bumbunya ini lengkap Mantap lah Kalau disering-sering makan kemari Mantap Sekali Aduh Nah setelah menu dan makanan kita Tersaji semua Kita akan makan dulu nih Makan sekeluarga Jadi Sate dan Tongseng ini Seperti yang saya bilang tadi Merupakan dua jenis makanan yang berbeda Sate disini itu yang dispesialkan yaitu sate kambing muda Serta kalau untuk masakan Tongseng itu Merupakan masakan yang berkuah Yang dipadukan dengan kecap dan kuah gula nih friend Kita bisa memasaknya yaitu Tongseng ayam ataupun Tongseng lembuni disini Nah selagi kita makan disini Sampai disini dulu ya friend Perjumpaan kita di video kali ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya See you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton